Halo teman, kereta saya FZI dan hari ini kita akan review mode yaitu adalah Adventure Kit Mode Oke, jadi kita langsung mulai aja nyentok 1.5.2 Jadi di mode ini ada 3 barang ada tools, ada barang-barangnya dikompokin jadi 3 bagian armor and clothing, tools, sama miscellaneous jadi kita lihat miscellaneous dulu karena ini adalah bahan-bahan paling dasar kalau kita buka 4 wool, bikin 2 scrap of fabric dan 5 string, bikin 2 scrap of netting yang nantinya akan dibutuhkan untuk alat-alat berikutnya kalau kita buka tools 6 iron ingat 2, 2, 1 torch, bikin 1 lanter 6 scrap of fabric, nanti kita bikin dari 4 wool dan 2 scrap of netting sama 1 redstone, bikin 10 yang, nah itu bikin 10 pertama kali warnanya langsung pertama dapetnya warnanya kayak gini tapi bisa kalian die nanti kayak berapa warna kayak gini jadi kita taruh aja disini ya ini ada pintu sendiri jadi kalian tinggal taruh bed tidur enak tapi apa camp ini atau apa namanya tenda ini gak bisa diambil kembali kalau kalian udah taruh kalian gak bisa ambil kalau kita lihat ke alat berikutnya 6 iron ingat 2 glass, 1 diamond bikin cheap spyglass tadi kalian juga bisa lihat ada spyglass yang lain fancy spyglass tapi cheap spyglass ini warnanya beda sama yang fancy chip ini warnanya warna silver dan kalau kita ngezoom bisa kayak gini ini yang kayak dipakai sama apa ya namanya sama apa itu namanya pirates ya pirates sama banyak laut nih kayak gini tapi kalau misalnya ini gak cukup jelas untuk kalian kalian bisa bikin fancy spyglass bahannya sama kayak chip spyglass tapi cuma iron ingatnya diganti gold ingat jadi kayak gini fancy spyglass jadi kita juga bisa sangat keren sangat keren oke jadi kalau kita lanjut ke berikutnya armor and clothing oh iya dan lantern ini juga ada kegunaannya sendiri ini kalian kalau nanti kita akan test bareng-bareng oke kalau kita buka ini 5 letter 1 lantern dan 2 iron ingat bikin headlamp dan itu nantinya kita lebih perjelaskan pada itu nantar nantar oke jadi kalau kita lihat ini headlampnya bisa dipakai kayak armor biasa tapi dia pastinya gak nambahin armor bar di bawah sini ini kalau kita pakai ya kayak gini ding kita udah kayak miner gali-gali nanti kita oke tapi kalau kita buka armor and clothing kita juga ketemu grappling hook dan climbing rope aku ini sebenarnya gak dikompokin dalam armor and clothing tapi aku taruh aja di armor and clothing oke coba kalau kita time set 15.000 mungkin oh 150.000 15.000 nah kalau kalian lihat area di sekitarku apa namanya tercahaya terang maksudnya kalau kita mencet F3 kita lihat block lightnya yang ini 14 ya sama aja kalau kalian taruh torch atau ghost turn mungkin aku juga gak tau dan sama kerjanya sama lantern ya block lightnya juga 14 jadi itu gunanya lantern sama headlamp kalau kita pakai ambil climbing rope misalnya kayak gini kalau kalian taruh disini ya bikin sesuatu yang seperti ini dan kita bisa naik oh iya tapi aku gak tau cara bikin climbing rope-nya sayangnya aku gak tau cara bikin climbing rope dan aku juga gak tau cara bikin graphing hook dan tendanya aku juga gak tau cara warnainnya gak ada di forum aku udah cari jadeng oke jadi tapi graphing hook aku belum tau untuk sebenarnya gunanya untuk apa ya sangat useless sekarang coba iya gak ada gunanya sekarang mungkin aku gak tau gunanya untuk apa atau emang seperti itu tapi aku juga gak tau juga oke tapi itu itu aja untuk mode review kali ini jadi aku ngantemu kalian di video berikutnya pastikan like subscribe jika kalian belum dan aku ngantemu kalian di video berikutnya bye